Hai, saya Alvin Molana, kembali lagi dalam webisode Sambal Masak.TV Di webisode Sambal kali ini, gue pengen bikin sambal tempoyak Ya, jadi kalau yang belum tahu tempoyak itu apa Tempoyak itu duren yang telah diasamkan Jadi kayak difermentasi gitu lah Dan menurut si Abdullah bin Abdul Qadir Munsi Pada tahun 1836, menurut dia ini ya Bahwa si tempoyak ini adalah makanan asli bangsa dengan rumpun Melayu Jadi buat saudara-saudara kita yang di sana tuh Ada di Trengganu, terus Malaysia dan lain-lain Mereka juga apa ya, terbiasa dengan sambal tempoyak Nah, kalau lo pengen tahu gimana cara bikin sambal tempoyak Lo mesti tahu bahan-bahannya Bahan-bahannya disini gue punya gula putih Tempoyak duren, terus ada bawang putih Bawang merah, cabai rawit merah Cabai merah besar Dan gak lupa nih, lada sama garam ya Buat ngasih rasa Tapi ya itu tergantung selera sih ya Kenapa gue pakein lada lagi? Karena gue suka banget sama lada Kalau lo penasaran gimana prosesnya Kita langsung bikin sambal tempoyak sekarang Nah, ini pertama gue bakal blender bahan-bahannya nih Jadi si cabai gue bakal potek-potek dulu Cabai merah gedenya Disini gue pake 3 pieces Nah, semuanya langsung dimasukin aja Terus cabai rawit Ini gue pake sekitar 6 Cabai udah masuk Terus sekarang bawang-bawangan Bawang merah 4 siung Bawang putih 2 siang Selanjutnya gue bakal kasih air Kurang lebih sekitar 100 ml aja Cuma buat mempermudah proses pemblenderan Nah, begini cukup Kita tutup Dan di blender Sekarang gue bakal blender si bumbunya Sekarang gue bakal masak si bumbu yang dihalusin Oke, ini gue siapkan ada si wajahnya Terus kita langsung panasin dulu Selanjutnya gue bakal nuang si minyak Ya Karena kita bakal saute si tadi tuh bumbu halus Secukupnya aja minyaknya Minyaknya udah panas Dan kita bakal nuang si bumbu halus Ini kita masak aja Sampai Kadar liquidnya lebih sedikit Saat lah ya istilahnya Nah, ini liatkan si bumbu halusnya tadi yang sambal Cabai-cabaian bawang-bawangan udah mulai saat Minyaknya udah juga mulai keluar Sekarang gue bisa masukin si, apa nih Tempoyaknya nih Kurang lebih sekitar 2,5 sendok makan Ya, ini selera lah ya Nah, ini gue pakai semua aja Kita aduk-aduk Kita masak lagi ya Nah, terus disini Boleh tambahin garam sedikit Cukupnya Karena gue suka lada Jadi gue tambahin lada lagi Aduk-aduk Dan terakhir Jangan lupa Si gula putih Biar jadi gurih Nah, ini kita bisa lihat Sambal tempoyaknya ini udah jadi nih Udah matang Kita matikan kompornya Terus gue punya si cobek kecil ini Gue bakal taruh disini aja Nah, cukup Udah, kayak gini aja Terus kita tinggal siapin apa Bahan pendampingnya Mau ikan, mau ayam Bebas Itu selera Nah, ini sebelum closing Gue cobain dulu nih Sambal tempoyak Hmm Asamnya ada Terus manisnya Pedasnya Pas banget Ya kan? Jadi Sambal tempoyak ini Tergantung dari kualitas tempoyaknya Kalau proses fermentasinya lebih lama Makin enak lagi Ya, yang penting Tetap nih Buat kalian yang di rumah Yang di mana ke Yang di kantor Di mana pada nonton kita nih Di Youtube Tolong bantu kita buat sharing-sharing Teman-teman kalian Bisa lewat Facebook Twitter Youtube Atau Google Plus Dan jangan lupa Tetap follow kita nih Di Twitter Terus di Facebook juga Terus di Youtube channel kita Kalau pengen nonton Sambal di Google Plus juga Yang penting tetap di Masak.tv Terima kasih telah menonton Sambal di Google Plus Sambal di Google Plus